Chourk-Medan.com, medan kasus penembakan dan dugaan pembunuhan yang direncanakan terhadap Brigadir Noprian Shah Yosua Huta Bararat atau Brigadir J mulai terungkap perlahan. Dari penemuan CCTV, yang disebut rusak, sampai pembongkaran yang direncanakan dari makam Brigadir J untuk re-otopsi. Sepanjang manajemen kasus ini, beberapa nama pejabat utama dan sekunder dari Markas Kepolisian Nasional telah muncul. Beberapa dieliminasi, mereka mempercaya beberapa untuk menangani kasus ini secara menyeluruh. Partisipasi beberapa mantan petugas polisi daerah Sumatera Del Norte. Ketika menangani kasus penembakan dan dugaan pembunuhan Brigadir J yang direncanakan, beberapa nama Markas Polisi Nasional telah menyelesaikan kasus ini. Mereka termasuk Komjen Agus Andrianto dan Brigade Jenderal Andi Rianjajadi. Diketahui bahwa kedua jenderal telah lama beroperasi di Sumatera Del Norte, terutama di Polisi Regional Sumatera Utara. Komjen Agus Andrianto bahkan menjabat sebagai Kepala Polisi Sumatera Utara. Sementara Brigade Jenderal Andi Rianjajadi pernah menjabat sebagai Direktur Investigasi Kriminal Umum dari Polisi Regional Sumatera-Sumatera Utara. Tidak hanya dua pejabat ini yang namanya menjadi pusat perhatian.